Pemirsa ratusan pengembudi taksi online melakukan unjuk rasa di depan gedung Kementerian Perhubungan Gambir. Jakarta Pusat sempat terjadi kericuhan saat masa membergoki rekan mereka sesama pengembudi yang membawa penumpang. Selain di Jakarta, aksi menolak peraturan Menteri Perhubungan juga digelar di Surabaya, Jawa Timur. Aksi melempar dan berupaya menghentikan mobil online yang tengah membawa penumpang dilakukan ratusan pengembudi di jalan Raya Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat. Beruntung polisi berhasil melerai hingga pengembudi beserta penumpangnya lolos dari amukan masa. Aksi pengembudi taksi online di depan gedung Kementerian Perhubungan ini dilakukan untuk menolak diperlakukannya peraturan Menteri yang baru. Kesalah kuota, kuota itu kita se-Indonesia, 12 provinsi adalah ditentukan Rp89.000 lebih. Sedangkan driver Jakarta ini berapa? Udah Rp100.000 lebih. Kalau ada pembagian seperti itu, berapa banyak pengangguran yang harus terjadi di Jakarta ini? Di Surabaya, ratusan pengemudi beruncuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur. Dalam aksinya, ratusan pengemudi memarkir kendaraan di depan kantor Dinas. Masa juga turun ke jalan sambil membentangkan poster dan spanduk penolakan. Menurut kita tidak relevan bagi kita, Mas. Jadi kebijakannya itu tidak mewakili aspirasi kita. Jadi merugikan ini ya? Menurut kita merugikan ya, Pak. Merugikan sekali menurut kita, Pak. Baca kelombang penolakan di sejumlah daerah, kini bola panas ada di tangan Kementerian Perhubungan. Akankah permain 108 yang ditolak mentah-mentah ini akan diterapkan 1 Februari mendatang? Kita lihat saja nanti, Tim Liputan Trans 7.